Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuka rahasia tentang 5 tanda yang menunjukkan bahwa kamu dikepung malaikat. Apa saja itu? Simak baik-baik ya! Tanda pertama adalah kamu selalu merasa bersyukur atas apa yang kamu miliki. Tidak iri atau dengki dengan orang lain yang memiliki lebih banyak darimu. Kamu tahu bahwa Allah telah memberikanmu rezeki yang cukup dan sesuai dengan kebutuhanmu. Juga tidak lupa untuk berbagi dengan orang lain yang membutuhkan. Dengan begitu, kamu akan mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan yang lebih besar dari Allah. Tanda kedua adalah kamu selalu berusaha untuk berbuat baik kepada sesama. Tidak sombong atau angku dengan apa yang kamu punya. Tidak menyakiti atau menzalimi orang lain. Selalu berusaha untuk membantu, menolong, dan membahagiakan orang lain terutama yang sedang susah atau tertimpa musibah. Kamu tahu bahwa dengan berbuat baik akan mendapatkan pahala dan ridho dari Allah. Tanda ketiga adalah kamu selalu berzikir dan berdoa kepada Allah. Tidak lupa untuk mengucapkan Alhamdulillah. Istighfar syalawat dan doa-doa lainnya selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan. Baik suka maupun duka. Selalu memohon perlindungan, pertolongan, dan petunjuk dari Allah. Kamu tahu bahwa dengan berzikir dan berdoa akan mendapatkan ketenangan dan kekuatan dari Allah. Tanda keempat adalah kamu selalu berusaha untuk meningkatkan ilmu dan amal. Tidak puas dengan apa yang kamu tahu dan lakukan. Selalu ingin belajar dan mengembangkan diri. Selalu mencari dan mengikuti sumber-sumber ilmu yang bermanfaat dan benar. Selalu berusaha untuk mengamalkan ilmu yang kamu pelajari. Kamu tahu bahwa dengan meningkatkan ilmu dan amal akan mendapatkan kemajuan dan kesempurnaan dari Allah. Tanda kelima adalah kamu selalu bersabar dan ikhlas dalam menghadapi cobaan. Tidak mengeluh atau putus asa dengan apa yang menimpamu. Tidak menyalahkan atau membenci orang lain yang menyebabkan masalahmu. Selalu berusaha untuk menghadapi cobaan dengan sabar dan ikhlas. Kamu tahu bahwa dengan bersabar dan ikhlas akan mendapatkan ganjaran dan kejaiban dari Allah. Itulah lima tanda yang menunjukkan bahwa kamu dikepung malaikat. Jika kamu memiliki tanda-tanda tersebut, maka bersyukurlah karena kamu, termasuk orang-orang yang beruntung dan dicintai oleh Allah. Para malaikat akan selalu berdoa dan bertakbir untukmu, sehingga suara takbir mereka akan mengema di seluruh alam. Semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang dikepung. Malaikat amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.